Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini Nah, Encik di sini akan bermain yaitu game Simulator Panitia 17 Agustus Pada konten ini, Encik akan menyelesaikan yaitu misi awal ketua pelaksana ke Pak Kades di game Simulator Panitia 17 Agustus Jadi ini game menjelaskan mengenai kita sebagai ketua panitia atau ketua pelaksana Untuk menyelenggarakan perlombaan di acara 17 Agustus Buat teman-teman yang sudah penasaran bagaimana cara menyelesaikan misi awal ketua pelaksana ke Pak Kades di game ini Kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak Langsung saja kalau gitu kita masuk ke bagian mode ceritanya Jangan ke mini game, tapi kita ke mode cerita karena ingin tahu cerita dari kita sebagai ketua pelaksana Untuk menyelesaikan yaitu event dari 17 Agustus ini kepada Pak Kades dan sebagai masyarakat Kita sudah masuk yaitu di game Simulator Panitia 17 Agustus Kita sebagai ketua panitianya di sini Nah, kalau kita lihat di sini di bagian misi Ketua pelaksana bicara dengan Pak Kades di kantor desa Jadi, kita langsung saja di step yang pertama teman-teman ya Yaitu di mana kita perlu berbicara dengan Pak Kades di kantor desa Untuk kantor desanya di mana bang untuk di step yang pertama? Nah, untuk di step yang pertama kalian jalan ke belakang saja Dari tempat kalian spawn atau kalian baru hadir di desa ini ya Langsung saja kalian ke belakang, keluar dari Gapura ini ya Gapura ini kalian keluar saja Terus di sini ada Pak Kades ya Untuk di step yang pertama ini di kantor desa Langsung saja kalau begitu Ini dia Pak Kadesnya nih Kita langsung saja berbicara dengan Pak Kades untuk di step yang pertama ini Teman-teman ya, langsung saja Halo Dennis Kok Dennis? Harusnya diganti nih Bukan Dennis, harusnya diganti dulu di option ya Ada apa Pak? Begini Jadi desa kita akan mengadakan acara Lomba Agustusan Tapi semua perangkat desa tidak bisa menjadi panitia penelenggara lombanya Jadi, Bapak sekarang lagi cari anggota buat jadi ketua pelaksanaan Lomba 17 nanti Bapak dapat rekomendasi dari guru di sekolah kamu Katanya kamu siswa berprestasi dan aktif Dan semua perangkat desa setuju jika acara Lomba nanti diserahkan kepada anak muda Wih, gua dong Jadi, kami menunjukkan kamu sebagai ketua pelaksanaan Lomba 17-an Agustusan nanti Kamu mau jadi ketua pelaksanaan Lomba? Mau Pak? Hmm, bagaimana ya Pak ya? Tenang, nanti Bapak siapkan dana penelenggaraan acara Lombanya Boleh deh Pak, nanti saya siapkan semua perlombaannya ya sendirian Oh, enggak kok, kamu nanti cari saja orang-orang untuk mengurus cabang-cabang perlombaannya Misalkan kamu merencanakan ada 5 cabang Lomba Berarti kamu cari 5 orang Masing-masing pengurus cabang-cabang Lombanya ya Jadi tugas kamu hanya mengurus keuangan Dan membantu para staff masing-masing cabang Lomba dan mencari pengunjung acara Lomba Yaudah, kalau gitu Pak Bagus Bapak kasih dananya sekarang ya Ini ada dana 1 juta buat kamu Ini cukup-cukupan saja ya Siap Pak Ayo ikut Bapak dulu sekarang Kita katanya dikasih 1 juta Mana? Masih 20 ribu Tm gua Enggak masuk nih Kita cek ya di misi selanjutnya nih Kita udah dapet ya Kita langsung klaim Kita coba disini Enggak dapet Kita masih tetap guys Enggak dapet guys Tempat Lomba Bicara dengan Pak Kades Berarti untuk di step yang kedua teman-teman ya Dimana kita perlu ke tempat Lomba Bicara dengan Pak Kades Langsung aja Di step yang kedua ini Kita berbicara dengan Pak Kades Di tempat Lomba Harusnya daerah sini nih Nah Tadi kan kalian keluar dari Gapura Sekarang kalian masuk ke Gapura Terus bicara lagi dengan Pak Kades Untuk di step yang kedua ini Langsung aja kita bicara Untuk di step yang kedua Dengan Pak Kades Di tempat Lomba ini Nah Jadi Sudah Bapak siapkan lahan Untuk kamu jadikan tempat perlombaannya Ya Tidak terlalu luas sih Tapi Jika kamu perlu lahan lebih Nanti kamu bisa ngobrol ke Pak RW Tanah yang di samping Soalnya milik Pak RW Oke Pak Kayaknya Emang kurang sih Luas lahannya Ya Nanti Bapak coba bicarakan Dengan Pak RW Kalau begitu Bapak izin dulu Mau ke kantor lagi Kamu bisa mulai siapkan perlombaannya Tidak usah megah-megah Sebentar Pak Lomba apa aja yang perlu saya siapkan Yang biasa saja Lomba makan kerupuk Lomba balap karung Lomba tarik tambang Terus apalagi Disiapkan tiga itu saja Dulu nanti beritahu Bapak Jika sudah siap Tiga perlombaan itu Siapa Bapak sih mau begini Maunya Perlombaannya Kita mulai sebelum tanggal 17 Pokoknya jika sudah siap Tiga lomba Kita langsung buka saja Acara perlombaannya Nanti kan ada orang-orang Yang berlomba Nah nanti kita siapkan Kotak sumbangan Jadi yang lomba Nanti bisa bantu sumbang dana Nanti hasilnya Bisa kamu gunakan Untuk menyiapkan Perlombaan yang lain Oh begitu Pak Oke deh Bagus kalau kamu sudah faham Oh iya Bapak Lupa Apa Pak Ayo ikut Bapak dulu Wah apa tuh Kemana lagi nih Sebentar Kita ganti dulu deh Nama kita deh Nama kita jadi NC aja lah Ngapain Dennis Oke kita udah nih Kita ganti NC Kita cek di bagian misi Disini Tempat lomba Udah kita klaim Kita kalau klaim Gak dapat apa-apa guys Percuma guys Masalahnya Ikuti Pak Kades Ke lokasi 17an Jadi di sepi yang ketiga Kita perlu ikuti Pak Kades Ke lokasi acara 17an Oke Kita ikuti Pak Kades Pak Kades tuh kita ikutin Ya kan Dari Pak Kades kesini tuh Menuju ke toko serba ada Toko serba ada ini Langsung aja Di depan toko serba ada ini Kita bicara dengan Pak Kades ya Kalau gitu ya Di step yang ketiga ini Jadi di step yang ketiga Kita ikuti Pak Kades Ternyata Pak Kades itu Di depan toko serba ada Langsung aja kita bicara Di depan toko serba ada Dengan Pak Kades ini Nah ini toko serba ada Ini kamu bisa beli Semua perlengkapan Semua lomba nanti Pokoknya semua Barang ada di toko ini Jadi kamu belanjanya Tidak usah jauh-jauh Oh iya Pak Siap Sekarang saya berarti Mulai cari orang dulu ya Iya Kamu cari satu orang Buat yang nyiapin Lomba makan kerupuk Coba kamu cari saja Seseorang di dekat sekolah Pokoknya orang-orangnya Terserah kamu Mau siapa aja Oke deh Pak Kalau gitu saya sekali Nyari seseorang di depan sekolah Oke Encik Semoga lancar Kalau kamu ada perlu Sama Bapak Saya ada di depan Kantor desa ya Oke Pak Siap Kita cek di bagian Misini Lomba Lokasi Udah nih Dasep ini Temu Dasep Dan ajak dia Jadi panitia lomba Jadi untuk lokasi Si Dasep ini Ada di sebelah Kanan kantor desa Temu Dasep Dan ajak dia Jadi panitia lomba Langsung aja Kalau gitu teman-teman Kalau kalian tanya Dimana sih lokasi NPC Dasep ini Nah untuk lokasinya Itu berada Di sebelah Dari kantor desa ini Ini kan kantor desa Dari Pak Kades tadi Ini kantor desa Sebelah kanannya Di sini Itu ada NPC namanya Dasep ini Dia langsung aja Kita bicara Untuk di step yang keempat Ini Halo Dasep Halo Ada perlu apa Jadi gini Saya lagi nyiapin Lomba 17 Agustus Iya Terus Kamu mau bantuin saya Bantuin apa Jadi panitia lombanya Mau aja sih Jadi panitia gimana dulu Tapi Kamu jadi panitia yang megang Lomba balap Makan kerupuk Mau Mau aja sih Ini buat Lomba satu desa kan Ya betul Saya ditunjuk sebagai Pak Kades Berjadi ketua pelaksana Dan disuruh cari panitia lain Buat lomba-lombanya Ayo deh Tapi bantuin aku dulu gimana Bantuin apa Tas aku ketinggalan Di dekat Indomaret Bisa tolong ambilkan Indomaret dimana Ikuti jalan ini Ke arah kiri Nanti ada Indomaret Yaudah tunggu ya Oke Untuk lokasi tasnya itu Dari Dasep ini Dimana Kalian dari tempat Dasep ini Ke kiri aja Ikuti jalan ini Temen-temen ya Langsung aja Itu dia tuh Ada mahkota Ada tasnya ini Ini adalah tasnya dari Dasep Depan Indomaret Pas temen-temen ya Ini kan Indomaret Harusnya nih Indoremat Oh ternyata ini Indoremat guys Bukan Indomaret Oke Di depan Indoremat ini Ada ya itu Tas ini nih Langsung aja kita ambil Tasnya si Dasep Langsung aja kita menuju Ke NPC Dasep ya Untuk Dasep yang kelima ini Jadi kita udah ambil Tasnya si Dasep Langsung aja kita ngobrol lagi Dengan Dasep Untuk di step yang kelima Atau ke enam Oh ke enam guys Tadi itu yang kelima kan kita ngobrol Ke enam kita suruh Ambil tasnya Terus kita sekarang Kita kasihkan ke Dasepnya Untuk di step yang ke enam ini Langsung aja Gimana Tasnya udah ketemu Udah dong Ini nih nih Ini set tasnya Oke makasih ya Oke sama-sama Kita cek New lokasi Dasep Lokasi apa nih Pergi ke tempat lomba Bersama Dasep Kita coba cek Disininya itu Pergi ke tempat lomba Bersama Dasep Berarti kita ngobrol lagi Ayo mau mulai Siapin sekarang Ayo Tempatnya mau dimana Emang Berarti di step yang ke tujuh ini Bicara lagi dengan Dasep Di sebelah kanan kantor desa Tempatnya dimana mau Emang Ada di lapangan depan Lapangan yang mana Depannya kepala desa itu loh Itu sewa Atau gimana lahannya Nggak kok Itu udah disiapin Sama Pak Kades Kita tinggal siapin Lombanya aja Oke deh kalau gitu Yuk kita kesana Ayo Ayo Nah Kita langsung aja Menuju kesana Kenapa nih ada minuman nih Kita cek lokasi Ini udah Kalau kita cek di bagian Misi teman-teman Belikan air putih Untuk Dasep Di toko serba ada Jadi di step yang ke delapan ini Setelah kita sudah bicara Dengan Dasep Kita mampir sebentar Ke toko serba ada Untuk beli air putih Untuk si Dasep ya Karena kalau kita minta Bantuan ke dia Tapi kita nggak kasih air putih Ntar dia haus guys Ini kan toko serba ada Kita belikan dulu aja Kalau gitu Mana nih Air putih Dimana ya Bang ada air putih nggak bro Bro beli bro Air putih Air putih Air putih Ternyata di rak yang ada Anjapnya ini Kalian bisa beli air putih Disitu tuh Nih Di sebelahnya ada Ada aki motor Sama kerupuk nih Disini nih Ada air putih guys Kalian belikan saja Seperti ini Nah Kira-kira kita udah belikan ya Berapa sih dia butuh berapa sih Satu doang kan dia nggak sih Oke kita cek disini Air putih Udah aman Langsung aja Kalau kita udah belikan air putih Di toko serba ada Berikan air putih tersebut ya Ke NPC Dasep Di lapangan perlombaan Di step yang ke 9 ini Langsung aja Kita ke lapangan perlombaan Seperti ini Dengan bawa air putihnya Untuk resep yang ke 9 ini Ini aku bawain kamu air putih Buat kamu dasep Disini nih tempatnya Oke oke Lumayan sih Kayaknya cukup Emang lombanya ada apa aja Kayaknya 7 cabang lomba deh Wah kalau 7 Kayaknya sih sempit Nggak bakal cukup Ya kalau banyak Nggak apa-apa deh Itu nanti aja Kan ada lahan Pak RW Nanti kita bisa pinjam lahannya Oke oke Ya tapi haus nih Beli minum dulu Boleh nggak Mau minum apa Air putih aja Biar sehat Minuman kemasan apa yang manis Bisa ngerusak fungsi ginjal Tau Uh bener Iya emang Air putih lebih bagus Mau yang berapa Yang 2 liter aja Buat aku Biar cukup seharian Oke deh Belinya mending dimana ya Di tukus serba ada aja Pasti ada disana Oke oke Kita udah belikan Temen-temen ya Langsung aja kita coba ngobrol Gimana Udah belikan air putihnya Udah dong Nah langsung ya Berarti lanjutan Disapp yang ke 9 ini Udah nih 2 liter kan Udah nih Udah ya Mantap Oke kalau udah Charger HP dong Waduh Kita claim dulu Nggak dapet Tapi kita Kalau udah kelarin Misalnya nggak dapet nih Carikan charger HP Milik Daseb Kita lanjut Untuk disapp yang ke 10 Temen-temen ya Berbicara dengan Daseb ya Sepertinya dia akan Mencari charger nih Harusnya nih Disapp yang ke 10 ini Aduh lupa Lupa apa Charger HP aku Ketinggalan Dimana emang Di depan kelas Kelas yang di sekolah tadi Iya Boleh minta tolong Ambilin Aku tunggu disini Sambil mikirin lombanya Hmm yaudah deh Tunggu ya Di depan kelas kan Iya Oke Kita coba cek dulu Temen-temen ya Setelah kita udah cek Di step yang ke 11 Kita perlu ambil Yaitu charger Di depan gapura Sekolah SD Negeri 01 Cio Mas ini ya Itu tuh SD Negeri 1 Cio Mas Itu ada gambar Mahkota Nah disitulah chargernya Kita ambil dulu ya Untuk disep yang ke 11 Ini kita ambil Nah kalau kita udah ambil Untuk chargernya Kita balikin ya Ke NPC Daseb tadi Disep yang ke 12 Kasih charger Ke Daseb Di tempat perlombaan ini Langsung aja Kita balik ya Untuk disep yang ke 12 Ini ke NPC Daseb ini Langsung aja Nih 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 Kita ngobrol lagi Gimana chargernya Udah ketemu Udah dong nih Oke ini chargernya Di depan kelas kan Bener Iya Kenapa bisa ketinggalan Di depan situ Tadi pas ngikut tali Sepatu lupa gak kebawa Oh iya iya Yaudah yuk Mulai nyiapin lombanya Ayo Stock kerupuk Kita cek disini Stock kerupuk berapa nih Beli kerupuk Sebanyak 500 500 buah di toko serbah ada Duit kita ini cuma segini Gimana kelarin Komisinya ini Beli kerupuk 500 buah di toko Jadi di step angka 13 Kita disuruh beli 500 kerupuk Kita coba ya 500 kerupuk Kita coba beli berapa ya Kita coba beli 5 Kalau gak beli-beli Berapa aja deh Coba ya Kita beli coba Seadanya aja deh Kita mungkin harganya 2000 Kita beli Satu kalau gak dua deh Nah tuh Dua kerupuk Kita coba ya Tuh beli dua Nah Udah Oke lanjut Kita coba ya Di step yang ke-13 Kita beli kerupuk Di toko serbah ada Tapi misalnya disini Suruh beli 500 buah Terlalu banyak Ini misalnya 500 buah Gila Oke Di step yang ke-13 Kita udah beli kerupuk ya Di toko serbah ada Gak apa-apa Coba beli dua aja Apakah bisa atau enggak Kita coba ngobrol Di step yang ke-14 ini Kita udah beli kerupuk Langsung ngobrol lagi Sekarang kita mulai Siapin perempuan yang dulu Apanya dulu yang kita siapin Aku jadi penyatian Lombanya makan kerupuk kan Iya Terus kalau gitu Beli stok kerupuknya Aja dulu deh Kira-kira butuh berapa Kayaknya sekitar 15 kerupuk deh Kok banyak banget Iya biar gak beli-beli lagi Kita siapin stok yang banyak Yaudah oke Oh ngebug nih guys Bukan 500 buah Tapi 15 doang Kita coba ya Gimana kerupuknya udah beli Belum ya Kurang Harus 15 ya Beli berapa sih Lupa 15 kerupuk Iya Duit kita gak ada guys Gak nambah duitnya ini Misinya gimana sih Misi kita gak akan kelar Kalau duitnya gak nambah ini guys Masa kita ngeklaim gak dapet apa-apa sih Tolong segera di fix ya Untuk bug ini Untuk bang Limau Sama bang Terimatara Studio Semoga segera di fix ya Masa misinya Ngeklaim gak dapet hadiah sih Kita harusnya dapet hadiah guys Masa TM kita udah habis ini guys Segini doang Kita beli kerupuknya gimana 15 tuh 15 kali itu 30 ribu ya Gimana cara dapet 30 ribu Dari minigame Emang bisa guys Emang dari minigame bisa Yakin nih Bisa gak masalahnya Ya gimana lagi bro ya Yaudah lah Kita mungkin bisa sampai sisini dulu Karena ini gak ada caranya Gimana dapetin duit Sampai 30 ribu Kita butuh 500 Enggak-enggak Cuma butuh 15 15 kali 2000 Itu 30 ribu Jadi butuh 30 ribu TM aja sih Gimana ya caranya ya Hmm Gimana ya Kalau gak kita coba beli deh Borong-borong Apakah ini unlimited TM gak ya Kita coba beli deh Kita habisin duit kita Kalau gitu deh Kita coba deh Kita habisin duit kita dulu deh Belanja Kita beliin dulu Untuk si kerupuk ini Kita beli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lah Update Gimana cara update Gak bisa bro Di update bro Beli Beli Letter Aduh gak bisa nambah duit guys Duitnya habisin nih guys Gimana caranya nambah duitnya nih Sepertinya sampai situ dulu guys ya Untuk step keberapa nih Step yang ke 13 ya Kita disuluh beli kerupuk 15 kerupuk Kalau gak 500 kerupuk ini Sepertinya masih bug ya Kita gak ada dana Duit kita tinggal 1000 Tapi kerupuk kita cuma 8 Apakah bisa Cuma 8 kerupuk Gak bisa nih harusnya nih Harus 15 gak sih guys Kita coba ngobrol lagi ya Gimana Belum tuh kan Belum Oke seperti itu aja teman-teman ya Untuk sementara ini Tunggu di fix Baru kita akan lanjut Teman-teman ya Ternyata judulnya ini Mungkin nanti kita bikin Yaitu Menyelesaikan misi awal Ketua Pelaksana Kepak Tades Dengan perlombaan Ternyata Yah bug Ya yaudahlah Jika menurut teman-teman Konten ini sangat menarik Dan untuk dilanjutkan Kalian jangan lupa Untuk selalu Ditinggalkan like Comment dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bye-bye semuanya Semoga segera di fix Untuk bug ini ya Di game simulator Panitia 17 Agustus Seperti itu aja Dan bye-bye Selamat menikmati